Sahabat Kompas TV kembali lagi di Top 3 News Kompas TV Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Selasa 12 September 2023 Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua Yuk langsung kita mulai ke berita yang pertama Sahabat Kompas TV, Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait dengan konflik lahan yang terjadi antar warga dan aparat pemegak hukum di Pulau Rempang, Batam yang terjadi belakangan ini Presiden Jokowi mengatakan kerusuhan antara warga dengan petugas di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik Oleh karenanya, untuk menuntaskan polemik tersebut Presiden akan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk berangkat menuju Pulau Rempang pada pekan ini Ya itu komunikasi yang kurang baik Saya kira kalau warga di apa aja bicara, diberikan solusi karena disitu sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya 40.45 Berlanjut ke berita berikut dari Sahabat Kompas TV, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat datang bersama dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-64, Persatuan Purnawirawan dan Warakaburi Tentipori Dalam acara ulang tahun ke-64, Pepaburi tersebut tampak Prabowo dan SBY duduk bersebelahan di satu meja Keduanya juga sempat bernyanyi bersama dan berfoto saling bergandengan tangan Selain SBY dan Prabowo, turut hadir beberapa Purnawirawan TNI lainnya seperti Agung Gumelar, Wiranto, Hendro Priyono dan Joko Suyanto Dan untuk berita yang terakhir, Sahabat Kompas TV di sini baca pres dan juga baca wapres Anies Bahuswedan dan Muhaini Iskandar berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kadion Sejahtera atau PKS Anies dan Caimin yang tiba di markas PKS langsung disambut sejumlah pimpinan PKS termasuk Presiden PKS Ahmad Syaiku Ini merupakan pertama kalinya Ketum PKB Caimin mengunjungi markas PKS setelah resmi dideklarasikan sebagai bakal cawa pres Ahmad Syaiku menyebut suasana kehangatan yang terjadi dalam pertemuan akan disampaikan dalam rapat majelis syuro PKS Rasul Rahim ini luar biasa penuh kehangatan dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif saya kira suasana yang tadi terjadi dalam ruangan ini Insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini itu bahwa kita sudah semakin erat semakin memiliki kemistri Sahabat Kompas TV itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini saya Edwin Chan pamit undur diri sampai jumpa di top 3 News Kompas TV berikutnya sampai jumpa dan jaga ke setup selanjutnya